Dengan segera, Romi menghampiri segerombolan orang-orang di jalan yang tak jauh darinya. Ia melihat darah segar mengalir di aspal itu. Baju korban seperti tak terlihat lagi. Dia seperti telah terjebur ke genangan darah, tapi tunggu, itu bukan Sarah. Oh syukurlah Romi jadi sedikit lebih tenang. Tak mau menyianyikan waktu, Romi pun lantas pergi mencari keberadaan istrinya. Kenapa ia harus semarah itu? Persetan dengan lari jauh sekitar 25 menit, ia mendapati kerumunan. Ia mendapati perkerumunan pasar malam. Ya, apakah Sarah berada di sana? Namun seperti dipukul dari belakang, kepalanya sangat berat dan sakit. Bayang-bayang kabur, itu muncul lagi. Dengan paksaan, Romi melangkah masuk dan menetap sekeliling. Dilihatnya banyak wahana dan stand-stand makanan. Ia terus berjalan menyusuri dengan memegang kepalanya. Pandangannya berhenti pada gadis yang sedang makan permen kapas. Gadis? Bukan. Lebih tepatnya itu istrinya. Dipandanginya lekat-lekat wajah Sarah. Ia ingat betul bahwa tempat ini adalah saksi di mana ia mulai jatuh cinta pada orang yang kini menjadi istrinya. Ia melangkah ke arah Sarah. Namun langkahnya terhenti karena ia tak sanggup lagi mengontrol fikirannya. Otaknya terus-menerus berputar. Namun bayangan itu kian jelas. Romi ambruk di tempat dengan posisi bersimpu. Ia menundukkan kepalanya seraya memujatnya sesekali. Orang-orang yang melihatnya pun lantas mendekati Romi dan menanyakan keadaannya. Sontak hal itu memancing niat Sarah untuk ikut berkerumun. Ada apa sih? Gumamnya sambil berdiri dari sikap duduknya. Ia mendekat ke arah kerumunan itu. Ya ampun ternyata itu Romi. Mas? Tegur Sarah sembari ikut bersimpu di depan suaminya. Romi tampak mendongakan kepalanya. Ia menetap bola mata Sarah dalam-dalam. Ia menemukan segalanya sekarang. Arak? Cicit Romi ketika film-film itu berputar jelas di otaknya. Arak, kamu ingat aku mas? Katanya sambil menitikan air mata. Aku ingat semuanya sayang. Terima kasih sudah membawa langkahku ke sini. Di tempat dimana aku jatuh cinta pertama kali pada sosok wanita yang kini adalah istriku. Kata Romi lantas menarik Sarah ke dalam pelukannya. Pelukan kerinduan pada seseorang yang sebenarnya sudah sedari kemarin berada di depan mata. Pelukan yang menyiratkan kepiluan dan kebahagiaan. Sungguh itu membuat tiap pasang mata menetapnya berbeda. Ada yang menginginkan ibah bahagia dan banyak perasaan lain di setiap pandangan itu. Sarah lalu membantu Romi untuk bangun. Dan dibawahnya ke tempat dimana Sarah tadi meletakkan permengkapas dan minumannya. Tempat dimana cinta mereka dimulai. Lebih tepatnya cinta Romi. Mau. Tawar Sarah sembari menyodorkan permengkapas ke depan mulut Romi. Romi lantas menurut saja. Ia mengambil permeng di depan mulutnya itu langsung dengan mulutnya. Waktu itu permengkapas kamu banyak. Tapi gak ngasih aku sedikit pun. Sekarang permengnya cuma satu kok dibagi. Karena sekarang aku tahu dalam hubungan itu harus dilahap manis pahitnya bersama. Walaupun hanya sedikit itu akan terasa nikmat jika dinikmati bersama. Sedari tadi senyum Romi tidak luntur. Ya seperti bernostalgia lagi. Duduk di bawah pohon dengan gadis SMA kala itu. Dan sekarang gadis SMA itu sudah dinikahinya. Tuhan sangat damai melihat wajah Ayu istrinya. Arak kalau disuruh milih mau wahana atau permengkapas. Keduanya jawabnya santai. Satu aja dong suka yang mana. Sarah lalu menengokkan kepalanya dan menghentikan acara makannya. Bukan tentang apa objeknya. Tapi tentang siapa yang menemani dia. Oke oke sekarang mau bermain. Kata Romi sambil menarik pelan tangan Sarah. Mereka menaiki semua wahana disana. Yang orang lain lihat adalah keduanya sepasang remaja yang lagi dimabuk cinta. Tak tahu aja keduanya sudah berbuntut sekaligus dua lagi. Oke sejauh ini Romi dan Sarah gak ingat sama anaknya. Mereka terlalu menikmati tiap permainan yang mereka naikin. Persetan dengan pandangan aneh dari orang-orang. Assalamualaikum kata Sarah setengah teriak dengan bersemangat. Ia melangkahkan kakinya ke dalam sambil menyeret Romi. Rupanya sudah ada mertuanya disana. Di rumah ibundanya. Semua memandang Sarah aneh. Anak itu baru saja diperbincangkan karena keluar rumah sembari menangis. Tapi sekarang malah cengengesan sambil senyum tidak jelas. Rahma memandang Nisa dengan tetapan bertanya. Kenapa dengan menantunya itu? Lihat siapa yang Sarah bawa. Semuanya mengangkat bahu tanda tidak bisa menjawab pertanyaan Sarah. Loh kok gak tahu kesal Sarah. Ya itu Romi gagap Rahma. Ih bukan itu maksudnya bunda. Maksudnya apa sih Rakyat? Tanya bunda sedikit ngegas. Kata tanya ibunya sedikit ngegas. Ini adalah mas Romi yang Sarah kenal. Romi yang sesungguhnya. Ya Tuhan aku kelewatan bahagia. Astagfirullah. Katanya sambil teriak tidak jelas. Suasana akhirnya kembali cair seperti sebelum kejadian memilukan itu. Bahkan sekarang menjadi lebih lengkap karena kehadiran dua buah hati dari Sarah dan Romi. Dengan tingkah yang lucu dan mengemaskan kedua bayi itu. Berhasil mengundang gelak tawa para orang tua. Ya Tuhan rasanya hidup keluarga itu sangat sempurna sekarang. Keluarga yang utuh dan harmonis. Membuat siapapun yang melihatnya ada sedikit rasa iri. Barakallahu fi umriq sayang. Semoga hari esok bisa lebih baik dari kemarin dari hari ini. Kata Romi sembari menarik Sarah ke dalam pelukannya. Sarah menyebutnya hangat dan membalas pelukan suaminya itu. Thank you papa. Katanya sambil mencari posisi nyaman di dada bidang Romi. Disana tidak hanya ada mereka tetapi juga kedua orang tua mereka sendiri dengan anak kecil yang berada di gendongan keduanya. Hari ini tepat 18 tahun usia Sarah. Orang tuanya datang untuk merayakan hari kelahiran Sarah. Bukan, bukan merayakan. Lebih tepatnya sekaligus menjalin hubungan kedua keluarga agar lebih erat lagi. Kita punya kadu buat kamu, rak. Kata Nisa sambil menyodorkan flash disk pada Sarah. Kok flash disk? Ngikutin mas Romi waktu itu ya. Turunin Sarah pada semuanya. Sementara Romi masih memulas senyum sambil tangan kirinya memegang punggung kiri Sarah. Putar dong, kata Sarah. Romi segera mencari laptopnya. Ia juga penasaran dengan apa isi dari benda kecil itu. Ia yakin di dalam flash disk itu bukan drama Korea sama seperti apa yang pernah ia kasih pada Sarah tahun lalu. Ia menghubungkan laptop dengan sound system dan proyektor. Dan dengan segera Romi menyambungkan flash disk itu. Dicarinya file yang dikatakan sebagai hadiah. Romi menemukan folder bukti kesetiaan. Dia berpikir pasti itu yang dimaksudkan orang tuanya. File itu berbentuk video dan Romi segera memutarnya. Setelah diputar, Romi dan Sarah nampak kaget dengan itu. Pasalnya video itu adalah kumpulan video yang memperlihatkan Sarah selama 3 bulan bolak-balik kamar Romi. Video yang dimulai dengan kedatangan wanita itu. Lalu ia duduk dan bercerita, berbicara tanpa ada yang mendengarnya. Rasanya hati Romi begitu terhenyut. Sebegitu setianyakah Sarah kepadanya? Hingga dalam waktu 3 bulan pun wanita itu masih setia menunggu dan berharap kejadian itu bukan akhir dari segalanya. Dalam gambar memperlihatkan Sarah yang semula menitikkan air mata. Lalu mengubah raut drastis, rautnya drastis menjadi semangat dan caria. Tidak lain itu untuk menghibur dirinya sendiri. Nampak di akhir video terdapat suara Sarah. Karena sebelumnya hanya video yang dipercepat dengan lagu sedih ketika video diputar. Kan bakal lama kalau tidak dipercepat. Dalam kurun waktu 3 bulan, pasti akan memakan waktu. Jadi mungkin orang tuanya mengambil cuplikan yang mungkin akan berkesan. Dalam video Sarah mengatakan Mas, kemarin waktu kamu ulang tahun, katamu aku bawain kamu kado. Bawain aku kado paling indah dalam hidup kamu. Yakni alat tespek kehamilan yang menunjukkan bahwa aku positif hamil. Aku bahagia banget. Kamu bisa suka kado dari aku itu. Ini memasuki bulan kelahiran aku. Tepatnya 30 hari dari sekarang. Apa kamu tidak mau membalas hadiahku itu? Aku beri kamu hadiah karena aku menginginkan hadiah di hari ulang tahunku. Aku akan sangat marah kalau sampai kamu gak bahagiain aku waktu hari ulang tahunku tiba. Dari itu aku mohon. Sejenak video terjeda dan menampilkan gambar di waktu yang berbeda. Karena video awal dipotong oleh keadaan Romy yang tiba-tiba kejang-kejang. Mas, kalau saja kamu sadar, aku gak bakal minta kado aneh-aneh. Karena kesadaran dan kesembuhan kamu adalah kado yang paling berharga yang aku terima. Bahkan, nanti kalau kamu sadar, aku kasih apa yang kamu mau. Aku bakal nurut deh, asal kamu sadar dulu. Baik kan aku? Aku yang ulta, kamu yang aku kasih kado. Video berakhir. Sekarang tetapan beralih pada Sahra. Sahra yang ditatap seperti itu pun jadi bingung sendiri dan tak mengerti arti dari tetapan itu. Yakin turutin kemauan aku. Kata Romy mendekatkan wajahnya ke arah Sahra dengan pandangan menggoda. Melihat itu, Sahra jadi bergidik ngeri apa yang diinginkan suaminya itu. Ya Tuhan, Sahra jadi meruntuki kalimatnya di video barusan. Karena semudah itu kalimat semacam itu keluar dari mulutnya. Kita gak dikasih kesempatan minta sesuatu, rak. Kata ibunya. Kalau boleh, kita minta cucu lagi. Kini mertuannya yang menimpali dan disambut tawa pecah dari semua orang. Setuju. Ujah Romy sambil mengacungkan tangannya. Tanda sepakat. Tidak ada di antara mereka yang sedih atau seperti mengemban beban. Rasanya sudah plong dan seperti jatuh cinta pada remaja. Berbunga-bunga. Ya mungkin itu definisi sederhananya. Acara langsung dibubarkan tanpa aba-aba. Dengan Romy yang membopong Sahra layaknya karung beras. Sahra meronta dan ingin diturunkan. Namun nampaknya kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya tidak digubris oleh Romy. Katanya mau nurut. Katanya mau nurut. Kata Romy sembari menaiki anak tangga satu persatu. Romy semangat. Teriak orang-orang dari bawah. Siapa lagi kalau bukan orang tua mereka. Semuanya tertawa menyaksikan aksi heroik Romy. Menaiki tangga dengan Sahra yang berada di pundaknya. Bahkan Sahra semakin seperti anak kecil yang meronta-ronta ingin turun dan bermain hujan. Ya Tuhan indah sekali pemandangannya. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan. Tamat. Menaiki tangga dengan Sari kata-kata.